Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel MMBali Bonsai Nah di depan kita sudah ada bahan bonsai sancang Mame ya teman-teman Nah ini sekitar seminggu lalu saya melakukan cutting ya teman-teman Karena ini kalau saya biarkan ini over sekali ya untuk di perpecahannya Atau perpecahannya, untuk kondisinya seperti ini ya Nah untuk di akar ini teman-teman, nah ini untuk di akar seperti ini Ini dilihat dari depan ini Nah ini tempat depannya saya pakai ya Dari samping ke sini ya, ini akarnya, ini sudah besar-besar sekali ya Nanti ini saya akan ganti medianya dan juga kita akan melakukan penyeleksian ya Karena di bahan ini memang jarang saya melakukan penyeleksian pada tunas-tunas yang tumbuh Ini sudah terlihat sekali Arah tumbuhnya ini sudah tidak pas ya Jadi kita harus lakukan seleksi lagi ya teman-teman Biar nanti ini pertumbuhnya semakin bagus ya teman-teman Nah teman-teman, kita akan langsung saja ya Kita akan mulainya dari sini Penas-penas yang tumbuh bagian bawah sini kita hilangkan ya Yang juga dekat-dekat dengan pangkal seperti ini kita akan hilangkan juga Ini juga kita akan seleksi dulu satu Nah yang di dalam sini teman-teman Nah yang menjadi kendala yang di sini ya Kenapa saya potong ini semua Ini semuanya tidak pernah pakai kawat ya Saya main cutting saja Ini besarnya ini sangat dominan ya Dari waktu sekitar seminggu lalu sebelum siap press di sini Ini dominan sekali ya Ini kalau kita biarkan ini membengkak ya Makanya saya press Dan saya rasa juga ini pertumbuhannya ini kurang bagus ya Kalau dilihat dari samping juga Dari depan juga ini kurang bagus ya Ini kita harus hilangkan ya teman-teman Kita kan harus hilangkan biar Geraknya ini terlihat Nah Seperti itu kan terlihat jadinya Dan juga di bagian sini ini terlalu memaksakan ya Ini harusnya seperti ini ya Jadi terlihat ini di cabang belakang Ini cabang pertama Ini kedua Dan ini yang di belakangnya ya Seperti itu ya Tadi di sini ada cabang Jadinya terlalu menumpuk di sini Jadi itu kurang bagus juga Ini kita bersihkan dulu Gunas-gunas yang dekat seperti ini Kita hilangkan juga ya Yang ini Jadi untuk ini Ini saya masih ragu ya Masih dihilangkan atau Tidak ya Ini kayaknya perlu dihilangkan ya Biar terlihat Jelas ini geraknya Nah seperti itu ya Terlihat seperti ini teman-teman Kita miringkan sedikit Nah seperti itu ya Jadi ini Ini juga tumbuhnya ini kurang bagus ya Saya potong ya Kita akan cari pakai ini ya Kita akan Teruskan pakai yang ini teman-teman Yang ini kita pakai Dan yang ini juga ya Masih ada Yang ini kita hilangkan dulu Ini juga sudah tumbuhnya juga Sudah tidak subur ya Karena medianya ini memang Sudah penuh ya Ini kita bersihkan lagi ya teman-teman Ini harus hati-hati sekali ya Karena bentuknya ini Susah sekali ya Terlalu mepet Seperti itu ya Seperti itu ya Seperti itu ya Ini di bagian Belakang sini Rencana saya memakai Terusnya ini teman-teman Ini nanti saya akan pakai terusannya Untuk jadi Makotanya ya Dan ini di bagian Belakang ini juga Ini lambat sekali ya Untuk pembesaran terusannya ini Dan ini nanti kita Arahkan ke sini ya Untuk mengisi ruang kosong disini Sama yang ini Sebenarnya Kalau nanti pertumbuhnya Subur Kita bisa pakai yang ini Untuk di arah kiri Dan Ini ke arah kanan sana Nanti kita cari perpecahan Dari cabang ini Atau cabang ini Untuk di Makotanya disini Kalau kita pakai yang Bagian sini ya Yang di bagian sini Ini terlalu ke belakang Jadi kurang bagus ya Seperti itu ya Ini juga kita akan hilangkan ya Terlalu Biar ngepress ya Ini juga Karena dengan Cara kita memotong ngepress Seperti ini Biasanya Tunas akan tumbuh ya Pada Kambium-kambium Di sampingnya ini Kita bisa pakai ini Nanti arahkan Paksa sedikit Nah ini medianya Sudah padat sekali ya Kita akan ganti medianya Teman-teman Ganti dulu ya Akarnya sudah nembus ya Kita akan ganti dulu Nah ke depan-teman Setelah kita Ganti Apa namanya Hilangkan Tanahnya Sebagian ya Ini terlihat Seperti ini ya Untuk di akarnya Agak terlihat Ini kita Hilangkan Tanahnya 70% ya Dari Media aslinya Biar Nanti kita Tambah Media baru Biar ini aman ya Biar tidak stress Kalau kita Hilangkan semua Ini Kita cuci Hilangkan semua Tanahnya ini Ini kemungkinan Tanah ini akan stress ya Kemungkinan bisa mati juga Jadi Beginilah cara saya Mengganti media Biar aman Pada bonsai ya Jadi Sisakan Tanahnya Sedikit Mungkin 10-20% Dari Media awal Agar ini Akar serabutnya Ini masih Tetap Di Mengenai tanah Jadi Dengan cara itu Tanah ini akan aman ya Nah kita langsung saja teman Di media barunya Kita akan tanam Ini untuk Media barunya Saya menggunakan Tanah Pasir Dan Skam ya teman Saya campur jadi satu Dan untuk di bagian atasnya Sini saya menggunakan Pasir Malang ya Sedikit saja Untuk Untuk penyangga Di akar sini Biar Lebih poros ya teman Jadi untuk Akar-akar yang samping Seperti ini Saya tidak akan seleksi ya Yang seperti Wipstick ini Saya tidak akan seleksi Karena nanti Kalau saya seleksi Itu akan Menghebat Mengakibatkan Nanti Stress ya Pada bonsai ini Jadi kita tinggal ganti ya Jadi dengan Seperti ini Ini sudah mempertegas Gerak daripada Tanaman ini ya Ini cabang pertama Kedua Ketiga Di sini bisa kita pakai Dan Nanti terusnya Kita bisa cari dari sini Ataupun Perpecahan dari yang ini Kita akan tambahkan Pupuk Trolilis Sama Ini Untuk Di bagian atasnya Sini saya Akan tambahkan Untuk medianya Dengan Pasir Malang ya Biar ini lebih Poros Untuk di akarnya Dan Juga nanti Kalau ada Rumput liar Kita Bisa dengan mudah Untuk mencabutnya Dan juga Ini Biar tidak terlalu Lembab ya Untuk di akarnya Karena kita Tadi melakukan Pemotongan Di akar Kita Untuk di akarnya Kita Uruk aja Dulu Dengan Cara Pergantian Media Seperti ini Saya rasa Ini bisa Langsung Dijemur Tidak Masalah Karena Tadi Masih Tanahnya Jadi Tidak Perlu Diteduhkan Juga Tidak Apa Langsung Dijemur Juga Tidak Masalah Seperti ini Untuk Kondisi akarnya Untuk Kondisi bonsainya Seperti ini Jadi Untuk bekas Potongannya Nanti Saya akan Tambahkan Selap Gambium Biar Tidak Busuk Ataupun Gambiumnya Cepat Menutup Contohnya Yang disini Kita akan rapikan Lagi nanti Dan Isi salap Gambium Nah Untuk Sementara Saya rasa Untuk Video Mempertegas Gerak Dasar Dan Juga Pergantian Media Sudah Cukup Semoga Video Ini Bisa Memberi Informasi Ataupun Menjadi Inspirasi Buat Teman Teman Yang Memiliki Bonsai Sancang Yang Kurang Lebih Seperti Ini Sampai Jumpa Di Salam Bonsai Moe Terima kasih.